Semangat Ramadan tidak hanya dirasakan oleh umat muslim saja, namun juga bagi para biarawati di kota Sukabumi, Jawa Barat. Ya ini di tengah gempuran war takjil, para biarawati ini justru berjualan takjil. Di tengah tren war takjil di berbagai daerah saat bulan suci Ramadan kali ini, para biarawati di kota Sukabumi, Jawa Barat justru memilih untuk berjualan takjil jelang berbuka puasa. Setiap sore, Suster Maria Ferdinanda bersama rekannya sibuk menata berbagai macam olahan makanan di atas meja dengan menggunakan seragam postulan. Di bulan Ramadan, berjualan takjil merupakan sesuatu yang lumrah. Akan tetapi hal itu menjadi spesial ketika dilakukan oleh para biarawati dari kongregasi Suster Franciskan Sukabumi. Aneka hidangan khas berbuka mulai dari kolak, es buah, bubur sum-sum, dan gorengan dihidangkan. Ini sebenarnya bukan soal untung ya yang kita ambil dalam berjualan ini. Salah satunya adalah kita membantu saudara-saudara muslim yang mungkin kan tidak sempat untuk membuat, mempersiapkan untuk berbuka atau masih di jalan. Jadi kita punya inisiatif untuk berjualan sehingga mempermudahlah salah satunya umat-umat muslim untuk bisa berbuka. Inisiatif berjualan di momen Ramadan baru dilakukan tahun ini. Bukan keuntungan yang mereka cari, melainkan niat tulus untuk membantu dan menciptakan luansa toleransi antar umat beragama. Tim Liputan CNN Indonesia Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi. Jangan lupa besok Sabtu dan Minggu, Redaksi Pagi Akhir Pekan akan hadir pukul 6 lebih 45 menit pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda.